Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Sebelumnya saya minta maaf karena emang masih kemarin Emang tadi tuh emang lagi gak enak badan kan Jadi emang lagi drop-dropnya Oh iya teman-teman Banyak diantara kalian yang mungkin masih belum paham dengan soal nomor 9 kan Pak nomor 9 kipi pak anak mudeng pak Oke saya jelaskan Jadi hari ini khusus hari ini saya akan sedikit membahas tentang soal nomor 9 Dan cara pengerjaannya Iya kan Oke Ya terima kasih buat teman-teman Pokoknya semangat terus Jangan sampai jaga kesehatan pastinya Jangan sampai sakit Soalnya seperti ini Buatlah subnetting pada suatu gedung Jika satu bagian termasuk dalam satu subjaringan Dengan rencian sebagai berikut Satu gedung terdiri dari 9 divisi Divisi pertama berisi tentang Divisi pertama olahraga Berisi sekitar 12 komputer Divisi kedua bagian kepengurusan Terdiri dari 4 komputer Divisi ketiga dan keempat Itu bagian administrasi lapangan Masing-masing 3 komputer Divisi kelima itu tentang marketing dan pemasaran Berisi 10 komputer Sedangkan divisi keenam itu tentang kepegawaian Divisi kepegawaian berisi 2 komputer Sedangkan divisi nomor 7 dan 8 itu divisi mentoring Atau pengajaran Atau latihan, aktivitas Masing-masing terdiri dari 5 komputer Dan divisi ke 9 Itu pemberdayaan sarang dan prasarana Terdiri dari 3 komputer IP yang digunakan 192.168.xx.0 XX itu 2 digit name terakhir Misalnya 0.1 berarti nanti pakainya 0.1 Misalnya digit terakhirnya 30 Berarti 192.168.30.0 IP tersebut akan kalian bagi Menjadi sub-sub-sub-sub-sub jaringan Atau akan kalian subnetting Untuk digunakan masing-masing divisi Caranya bagaimana pak? Ada 9 divisi Maksimal Apa namanya maksimal Komputer per divisi ada 12 Berarti bila ya pak ya Oke pak Dajjal pak Atau sekitar Cara paling gampang Itu kan 2 pangkat X X itu jumlah binar Oke Misalkan name saya Misalnya IP saya yang gunakan itu 192.168.11 3 posisi Arial Misalnya IP saya 192.168.10 100 aja lah Titik 0 IP ini yang akan kalian bagi Menjadi sub-sub-sub jaringan kecil Ya lebih kecil sebentar Masuk Pak Eko Oke Prefixnya berapa berarti? Butuh 9 divisi Berarti dibagi ke 9 2 pangkat berapa? B misol W soko-soko 2 pangkat 3 8 Masih kurang 2 pangkat 4 16 Oke Kita pakai IP 16 Berarti 28 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 1 2 3 4 Berarti nanti yang kita gunakan itu IPnya Ini 192.168.100.0 Prefix 28 Pak Kok se-28 Pak? Oke Kembali lagi Ada 9 Sub-jaringan Nah Terus Jumlah sub-metting Jangan lupa ini 2 pangkat X X itu adalah jumlah dari bilangan binar 1 pada di blok terakhir dalam sebuah IP Sub-max Ada berapa? 1 2 3 4 Berarti 2 pangkat 4 Sama dengan 2 x 2 x 2 x 2 Sama dengan 16 sub-jaringan Atau 16 sub-net 1 Selanjutnya nomor 2 Nomor 2 berarti mencari jumlah host per Per sub-net Cara yang hitungnya 2 Pangkat Y Dikurangi 2 Y nya berapa? Y itu adalah kode bilangan binar 0 pada 8 oktet terakhir dalam sebuah IP 1 2 3 4 Oke 2 pangkat 4 adalah 16 16 dikurangi 16 dikurangi 2 Sama dengan Ada 14 IP Per sub-net Cukup gak pak? Bener gak pak? Bisa gak pak dipakai pak? Coba kembali lagi 9 divisi Oke Jumlah sub-nettingnya 16 Berarti turah Oke gak sih dipakai lainnya Jumlah host per sub-net Oke jumlah host per sub-netnya ada 14 Berarti ada 14 PC atau personal computer Yang bisa menyambung dalam sebuah sub-jaringannya tadi Sub-netnya tadi Maksimal divisi terbanyak komputer itu ada 12 Masuk pak iki pak Oke sekarang nomor 3 Blok sub-net Blok sub-net Rumusnya 256 dikurangi Z Z itu apa? 256 dikurangi adalah ini Jumlahnya ini 2 pangkat 1 1 028 Tambah iki Yang 28 Kita lemur 128 ditambah 64 Ditambah lagi 32 Tambah lagi 16 Sama dengan Berapa? 256 Dikurangi 24 16 24 240 Sama dengan 16 Eh Kok 16 Kok 16 Cara itu masih 128 64 32 16 240 Benar 240 Sama dengan 16 Berarti ada 0 0 Terus 16 Terus 32 Terus 48 Terus Berapa? 0 16 Oh salah 64 Selanjutnya lagi 80 96 112 112 Benar 119 Mudah 128 144 160 172 Eh 76 Sorry 192 208 224 240 Apakah benar 12 Apakah benar Oke sudah benar di dalam sini Langkah selanjutnya itu Nomor 4 adalah Tabel Tabel subnetting Oke kita buat tabel subnettingnya Berarti ada sekitar 16 subnet Insert Tabel aja 4 Oke Ini network ID Ini IP awal IP akhir Broadcast Sampai sini Apakah ada yang belum paham Yang pertama itu Mencari jumlah subnetnya Dulu Ada 9 divisi 9 divisi Kalau misalnya Kita ambil Subnetnya Subnettingnya Masalahnya gini Misalnya 9 divisi 2 pangkat 1 sama dengan 2 Tidak bisa 2 pangkat 1 sama dengan 2 Tidak bisa Tahun turkis 1 lagi 2 pangkat 2 4 Tahun turkis Dimeneh 2 pangkat 3 8 Ini 3 8 Tahun turkis dimeneh 2 pangkat 4 16 Oh 16 Awas cukup lah Soalnya nomor 9 divisi Ya oke Kita pakai yang itu Network ID ID 192 Titik 168 Titik 100 Titik 0 Ini network ID nya 1 jadinya Terus 16 Terus 32 Habis 32 Habis 32 48 64 80 96 Terus Terus 112 Terus 111 Eh 144 Sorry 144 Terus 160 176 191 192 208 224 Terus 124 Terus Terus 129 Terus 129 129 129 129 129 129 Oke sampai sini dulu untuk IP awal dan IP akhirnya Berapa? Podcast CCW Titik 15 Titik 31 Titik 47 Titik 63 Titik 79 Titik 95 Titik 111 Titik 143 Titik 160 Titik 176 Titik 192 Titik 191 Titik 207 Titik 223 Titik 239 255 Ini untuk IP awal dan akhirnya Itu hampir paling kan dari sekitarnya 1 sampai titik 14 Sudah ketemu sampai sini Disini 1 2 3 4 5 5 6 6 Oke dari sini Terus kalian Tentukan ditentukan untuk IP-IP atau netcrops atau subnet mana saja yang akan digunakan dalam jaringan tersebut pembagian kita kasih divisi 1, divisi 2 divisi 3, divisi 4 divisi 5, divisi 6 divisi 7, divisi 8 divisi 9 oke sampai sini saya membagi divisi ini oke berarti IP atau network 1, divisi 0 ini nanti untuk pembagian divisi pertama selanjutnya IP-16 ini untuk pembagian divisi kedua divisi ketiga oke sampai sini kan sudah mudah nanti ada 9, oke terus pembuatan atau oke ini way tak tentukan juga IP awal ini titik 1 eh salah titik 1 titik 15 titik 33 titik 49 titik 6 65 titik 81 titik 97 titik 113 titik 145 sudah kami sini ini untuk IPnya nanti untuk IP awal IP akhirnya kan berarti titik 14 titik berapa 30 sampai sini sudah kan dengan berarti nanti IP awal dikenakan ini IP akhir ini langsung ke arah atau menuju dalam apa namanya pak ciskonya perancangannya seperti apa untuk perancangannya ini perancangan subnetting atau perancangan jaringannya terserah kalian mau pakai topologi apa seperti apa terserah monggo mau pakai bentuk seperti apa terserah terserah kalian poin oke saya aku punya pemandangan seperti pandangan seperti ini saya ingin punya rancangan seperti ini satu router 2 router 3 router saya ingin pakai 3 router pak 2 aja boleh pak boleh 1 aja boleh pak enggak boleh bolehnya 2 atau lebih gitu terus pakai switch karena kenapa pakai switch ya karena kan komputernya gak cuma satu kok oke aku pakai switch 1 switchnya pira pak terserah monggo 2 3 4 5 6 7 8 takkan X9 switch ah soalnya penginku penginku 1 nya gak 1 switch 1 boleh pak monggo pakai enggak apa pak ini aja komputernya karena komputer divisinya banyak tak tak bu contoh 1 komputer aja bentar komen kudar dari apa juga oke sampai sini saya kejadian settingan 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 komputer kesini kesini ini kesini ini kesini kesini ini juga kesini sebenarnya itu gampang masalah jaringan ini jaringan ada rancangannya kan serah kalian setiap yang menentukan cuma syarat-syaratnya saya hentuk pak kemarin sudah terlanjir pakai 1 switch router kalau misalnya berarti maksimal hari ini harus pakai 2 router minimal minimal oke sudah sampai sini selamat menikmati selamat menikmati select color fill color fillnya kasih aja lah jaringan pertama ini yang kedua ini yang ketiga uh 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 buah uh 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 Pak Kon dikasih warna kenapa Pak ini untuk membedakan Hai untuk membedakan jaringan-jaringannya tak kasih warna Hai saja warna-warna beda Hai ini divisi pertama divisi kedua divisi ketiga divisi ke-5 terus Pak nah Benora susah ini kita tulisi 192.168.100.0 Hai ini untuk yang pertama ini tak kasih sing 16 Hai ini sing 32 eh eh 22 Hai lanjut Hai ini sing 48 Hai ini sing nama 64 ini hai 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 ini yang 80 Hai terus ini yang 96 jadi mana ini 80, 96 terus ini 112 ini yang oke sampai sini dulu sudah mulai sampai sini setelah itu kan sudah kita setting semuanya yang pertama itu kita setting akomputer ini kita kasih 18 ini kita kasih 2 ini kita kasih 34 ini kita kasih 40 40 kalau saya mengancang sebuah jaringan IP pertama pada subneting tersebut atau pada jaringan tersebut itu saya buat untuk IP gateway kok gitu pak ya gendak lupa biar mempermudian untuk mengingat jadi berapa ini 98 ini 146 ini ini 114 lalu kita setting IP masing-masing PC sudah saya tadi saya sebutkan bahwa IP pertama dalam subnet tersebut itu kita jadikan sebagai IP gateway atau IP gateway nya default gateway nya maksudnya berapa tadi ini 112 subnet nya jangan lupa tulis 240 IP gateway nya tadi berapa 17 17 terus ini berapa ini 34 40 33 yang ini berapa tadi 50 ya 50 50 50 24 tadi berapa ini 49 ini sudah ini belum 66 240 65 sudah ini 98 belum 97 ini 146 belum 146 240 145 eh salah sorry 114 oke sudah kita setting IP PC nya semuanya PC sudah kita setting IP nya selalu selanjutnya kita selanjutnya kita setting IP untuk masing-masing router interface router coba kita pakai ini kita setting ini dulu routernya ini ya enable enable konfigurasi terminal masuk ke pertama FA berapa ini 24.0 interface FA 4.0 IP address 192 titik titik 6 6 8 100 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 240 no sudah nah ini dulu oke exit dulu masuk ke interface FA 1 seles 0 IP address 192 168 titik 100 titik 17 ha 17 255 255 255 240 no sh seperti ini masih down sudah lanjut ke ini kan ini sudah ini sudah ini belum sama ini belum ke interface FA 0 slash 0 IP address 192 168 titik titik 100 titik 33 255 titik 255 jangan lupa subletenya subax nya 25 252 40 no sudan selanjutnya itu interface exit interface serial 2 slash 0 IP address berapa tadi oh yang ini belum kita setting untuk serial ini untuk masing-masing router belum kita setting untuk IP nya oke kita pakai ID berapa ini sisanya sisanya ada 160 sama 176 oke 160 titik 160 161 yang sini 176 eh salah masuk ke serial 2 seles seles IP IP address 192 168 titik 100 titik 161 255 255 255 255 202 40 no subdown oke sudah semuanya kan ini lanjut ke settingan ini router yang ini mas oke router akheto f anis apu wai oke wes betul aku kita masuk di FA konfigurasi terminal dulu interface FA no slash no IP address 192 168 100 titik ini kan 40 ini kan 48 ya tadi harus pakai 49 49 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit masuk lagi di interface sa2 slash 0 IP address 192 titik 168 titik 100 titik 162 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit masuk di interface 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 nanti berapa sih 32 slash 0 sudah interface se3 slash 0 berarti IP address 192 titik 168 titik 100 titik 177 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit masuk ke interface FA 1 slash IP address 192 titik 168 titik 100 titik 65 ini kan 64 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit sudah router 2 sudah kita sudah kita setting semuanya selanjutnya ke router yang terakhir router ini pak saya bisa ya pakai itu ya pak pakai yang cekali biasa pak enggak oke nanti pak oke enggak apa tersama ini saya bentar ya no enable configuration terminal masuk dulu di interface berapa kita setting pertama kali oke saya atas divising gampang FA 1 slash 0 ini FA 1 itu yang ini masuk masuk di IP nya sini atau di network nya sini IP address 192 168 100 titik 81 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit masuk di interface interface FA 5 5 5 0 masuk interface ini interface ini FA ini berapa FA berapa atau SP berapa 192 168 100 titik 145 255 titik 255 titik 255 titik 240 no subdown exit masuk ke interface FA no slash note no shoot down no shoot down configuration terminal interface SE 2 slash 0 tidak belum kita setting IP address 192 23168 titik 100 titik 178 255 titik 255 titik 255 titik 245 sudah kita setting IP nya semua terus pak disambung belum tanpa kita subnetting tanpa kita subnetting itu kita belum nyambungkan oke yang pertama kali kalian ingin subnetting mana oke router ini router dari sini ini kan mencakup dia tangannya itu ada 4 jaringan jaringan yang 100.0 100.16 100.32 sama 160 router ini dia tidak bisa mengenali jaringan 0.48 0.64 0.172 0.80 0.96 0.112 sama 144 otomatis kita kenalkan ip route ini masuk ke jaringan yang ini sih atas tengah bawah atas tengah bawah gitu aja 192 titik 168 titik 100 titik 48 subnet max 255 titik 255 titik 255 titik 240 gateway atau jalurnya 192 titik 168 titik 100 titik 162 titik kalau sudah kita copy aja biar cepet paste isol paste lanjut ke 176 176 paste lagi ke 164 untuk jaringan yang ini yang ini berapa sih tadi yang 80 96 112 sama titik 144 kan lewatnya tetap gateway yang sama ini berarti gatewaynya gak perlu kita ubah yang kita ubah itu alamat tujuan ipnya 1 2 3 4 oke lanjut lagi 80 terus ke 96 paste ke 112 paste ke 144 selanjutnya setting ip ini setting subnet subnet ini atau routingnya sorry jadi dia gak kenal ini titik 100 titik 0 100 titik 16 sama 103 titik dia gak kenal sama ip jaring 100 titik 16 100 titik 0 dan 100 titik 32 maka kita kenalkan dulu berarti 100 titik apa ini titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 24 gatewaynya berarti lewat serial yang ini gatewaynya kan masuk sini 192 titik 168 titik 100 titik 161 kalau sudah kita copy biar cepat di copy terus dipaste ke yang kedua selanjutnya eh salah selanjutnya yang ke 16 oke sebelah sini atau jaringan yang sebelah kirinya dari surut ini sudah semuanya yang belum kan ini 4 jaringan ini kan 134 oke ayo kita setting bareng-bareng ip roll 192 168 96 lewatnya serialnya 178 ip serial ini kan 178 se2 se2 168 255 255 255 255 255 278 240 sorry salah sorry salah 100 Titik Terus lewatnya itu 192 168 100 Titik 178 Kita copy Biar cepat Kita paste 80 sudah 96 sudah 80 belum kan Ayo kita Berarti ini ke tujuan 80 Sudah lanjutnya Ketujuan 112 Ketujuan 144 Untuk router yang tengahin Sudah semuanya Kita untuk 1,2,3,4,5,6,7 Oke tujuan ini sudah terhubung Selanjutnya Kita Sambung Kita routingkan Untuk router terakhir ini Ke masing-masing jaringan Ada 1,2,3,4,5,6 Ya 176 sudah 76 sudah aria 176 sudah Oke IP root 192.168 Berapa? Saya akan awasi ini Ini 100.48 255.255.255 255.240 Atau 192.168 Apa sih? Gateway-nya Itu pakai yang sini Itu 177 Bentar ya Iya bro Aku jangan ngajar Aku jangan ngajar ya bro Bisa ngajar? Ya apa ya bro? A Se 64 Terus selanjutnya itu Ke jaringan 160 Selanjutnya Ke jaringan Yang 32 Selanjutnya Ke jaringan Yang titik 0 32 Oh sorry Ke yang titik 0 Selanjutnya Ke yang 16 Sudah Kita coba Cek jadi Kita sudah Men-setting semuanya Sempan Ato C Yang ini PC ini Kita set Ping ke sini Bisa enggak ya Ping 192.168.100.146 Sampai jumpa Sudah Jaringan ini ke semua jaringan Oke Selanjutnya Kita coba Ping dari 66 Ke 82 Bisa tidak 66 Ke 82 Kai Bisa Jaringan Mickey Kappa Jaringan Jaringan coba terlihat saya setting ip ini 180 benar ini mesin esok-esok korang langsung mengangkat saya ditinggal apakah api ini benar lagi selamat menikmati jadi seperti itu teman-teman guys untuk cara seperti itu komen tadi saya gak tahu kenapa sudah bisa nanti saya cek lagi pokoknya seperti itu nanti esok di pink nomor ini kb 178 ini ke jaringan 64 jadi seperti ini teman-teman nanti untuk model jaringan nanti yang dikirim yang ini pak saya pakai dulu pak silahkan selamat menikmati hari ini kalau ingin nanti dikian ini di save kirimkan ke saya nama tim gitu aja lah langsung via japri sampai hari ini dulu untuk apa namanya hasilnya tadi ini nanti misalnya ada yang tanyakan langsung via saya via saya saja terima kasih Assalamualaikum